Ya pemirsa, PT. Arkora Hydro TBK resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham ARKO ini melepas 579,9 juta saham dengan harga penawaran perdana senilai 300 rupiah per sahamnya. PT. Arkora Hydro TBK resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham ARKO ini melepas 579,9 juta saham atau setara dengan 20 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran perdana senilai 300 rupiah per saham. Dengan demikian, ARKO akan meraup dana segar sebesar 173,97 miliar rupiah. Adapun, dana hasil IPO sekitar 63 persen akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak. Sementara, sisanya 37 persen untuk peludasan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam proses IPO-nya, perusahaan menuju PT. Lotus Andalan Sekuritas dan PT. Mirai Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana MBC Efek. Seperti diketahui, ARKO Rahidro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis pembangkit tenaga listrik sumber energi baru dan terbarukan. ARKO saat ini mengelola PLTM Cikopo II yang berlokasi di Garut, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Baik, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan profil Emiten Arko. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kodemiten ARKO dengan saham yang dilepas 579,9 juta saham atau sekitar 20 persen dari modal ditempatkan. Harga IPO 300 rupiah persaham dengan dana hasil IPO sekitar 173,97 miliar rupiah. Dan selanjutnya, dari sesi penggunaan dana IPO ini untuk apa saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan. Ini untuk penambahan penyertaan modal pada entitas bank. Ini cukup besar komposisinya, 63 persen kemudian 30 persen untuk pelunasan jangka pendek. Itu dia, dana hasil IPO-nya. Selamat pagi, Pak Aldo. Selamat pagi, Pak. Baik, salam sehat, Pak. Sehat, terima kasih, Pak. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat. Terima kasih juga dan kami ucapkan selamat nih karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, apa yang melatar belakang ini perusahaan untuk melakukan IPO, Pak Aldo? Ya, yang jelas untuk perusahaan melaksanakan IPO pasti kan ada keperluan capital injection ya. Terutama untuk kita, kita mempunyai beberapa proyek-proyek di pipeline kita yang dalam senang pembangunan, yang membutuhkan capital untuk penyelesaian. Selain itu, kita juga merasa bahwa sentimen mengenai ESG atau Environment Social Governance Investing itu sangat tinggi ya, Pak ya. Terutama dengan isu-isu yang sekarang beredar seperti isu-isu climate change, global warming, dan itu terbukti juga to world awareness tentang renewable energy investing itu sangat tinggi. Jadi, itu bukan salah satu alasan kedua kenapa kita mau melaksanakan IPO itu. Dan yang ketiga juga merupakan kerinduan kita juga untuk, tentunya kalau kita mau IPO kan kita pasti ada platform, Pak ya. Nah, dengan adanya platform ini kita tuh ingin bisa meningkatkan awareness. kepada masyarakat luas dan juga anak-anak muda bahwa seberapa pentingnya sih bahwa kita tuh mulai peduli terhadap lingkungan terhadap dunia ini, our home. Salah satu caranya ya dengan melaksanakan hal-hal yang mempunyai nampak baik. Dan salah satunya untuk membuktikan juga bahwa investment di renewable energy itu atau investment yang seiring dengan lingkungan itu bisa juga loh membukukan profit yang baik gitu. Oke, itu dia menjadi salah satu latar belakang IPO dari PT. Arkura Haerto. Tapi kalau kita lihat berapa banyak sih jumlah saham yang dilepas tadi juga sudah disampaikan. Mungkin Anda bisa perjelas kembali dan berapa harga yang ditawarkan juga kepada publik. Ya, awalnya itu kita memang mau melepas 573 juta lembar saham, Pak ya. Tapi kan gara-gara memang ada over subscription juga. Jadi, kita ujung-ujung melepas itu sekitar 600 juta lembar saham ya. Di mana itu sebesar 20,79 persen dari modal ditempatkan dan di store penuh. Nah, kita melepas itu dengan harga 300 rupiah, Pak. Oke. Perlembar saham. Baik, dan kalau kita bicara mengenai penawarannya sendiri, apakah juga tadi Anda kan bilang over subscription, berapa besar over subscriptionnya? Iya, kita tuh masa penawaran itu berasal tanggal 4 sampai 6 Juli ya, Pak ya. Kemarin dan puji syukur, memang antusiasme dari investor publik itu cukup besar. Sehingga ARCO itu mengalami over subscribe 10,89 kali, Pak. 10,89 kali? Wow. Luar biasa. Sebenarnya Anda melihat sebenarnya apa yang menjadi daya tarik sih dari perusahaan? Ini over subscribe sampai 10 kali. Begitu kan menunjukkan sebenarnya keinginan dari investor terhadap perusahaan begitu yang cukup besar. Ya, yang jelas sih gini, Pak. Memang belum banyak kan perusahaan yang bergerak pada bidang renewable energy. Dan saya yakin bahwa saya juga senang bahwa orang-orang bisa melihat bahwa penting loh kita tuh mulai investasi di energi terbarukan atau energi bersih ya. Dimana investment-investment proyek-proyek yang kita laksanakan itu sama sekali mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan maupun pencamparan udara, polusi udara juga ya. Jadi mungkin itu salah satu key-nya juga kali ya, sektornya sendiri itu. Oke. Dan kalau kita bicara target dari dana segar yang akan diraih perseroan dengan IPO berapa banyak? Sebagian besar itu 63%. Kita akan pakai untuk pembangunan proyek-proyek, Pak ya. Ada, terutama ada dua proyek yang sekarang kita sedang bangun, yaitu 10 MW proyek yang itu dan juga baru kontrak 5,4 MW proyek di Lampung. Dan juga untuk investment kita, KPX kita, untuk salah satu cabang perusahaan kita yang baru namanya perusahaan Arcorat Tenaga Matahari. Nah, di situ memang kita juga salah satu venture terbaru kita untuk mengembangkan bisnis renewable energy kita. Yang jelas, seluruh bisnis kita akan mempunyai dampak yang positif terhadap lingkungan dan juga tidak menyebabkan any efek dari climate change itu sendiri. Wow. Jadi ada dua proyek yang akan segera digarap dengan dana segar tadi. Betul. Dan ini lokasinya di mana saja, Pak? Oke. Proyek kita sekarang yang pertama beroperasi sudah di Garut, Pak ya. Di Jawa Barat, 7,4 MW namanya Cikopo. Dan yang kedua juga ada Tomasa di Sulawesi Tengah. Kita sedang mengkonstruksi juga 10 MW juga di Sulawesi Tengah lagi. Dan satu lagi persiapan konstruksi di Lampung. Dan kita sih mempunyai visi-visi kan memang simpel visi-visi kita itu. Kita melihat itu bahwa potensi pengembangan hydropower di Indonesia itu masih sangat kecil. Jadi pada saat itu memang ada studi nih, Pak. Ada studi yang menyatakan bahwa Indonesia itu punya potensi itu 75 gigawatt hour. Sorry, gigawatt secara install capacity dari seluruh sumber daya alam Indonesia. Indonesia kan sangat diberkati nih. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan ya. Tetapi sayangnya potensi yang diberikan kepada kita itu baru 8% yang kita diutilisasi. Oke, baru 8% dari total 75 gigawatt ya? Baru 8% dari seluruh total potensi 75 gigawatt di Indonesia. Jadi ini yang merupakan menjadi suatu panggilan juga. Dan juga menjadikan suatu visi kita lah untuk bisa mengembangkan potensi-potensi. Ada sebanyak mungkin yang kita mampukan. Dan tentunya dengan melaksanakan public offering ini, kita pasti ada peningkatan capital capacities yang untuk bisa segera mencapai visi-visi tersebut. Itu dia. Menarik berikutnya bagaimana dengan profil dari Arcora Hydro ini? Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa. Sehingga ingin tahu detil nih dari apa sih sebenarnya perusahaan ini kemudian fokusnya apakah memang untuk membangkit listrik yang benar-benar energi terbarukan saja kah? Atau ada hal lain nih Pak Aldo? Silahkan. Kita didirikan tahun 2010 Pak. Didirikan tahun 2010 at the end of 2010. Dan kebetulan ini memang perusahaan ini didirikan berdasarkan pure, I would say apa ya, pure passion. Jadi memang kita merasa keinginan, karena saya ingat pada saat itu 2010 pada saat kita didirikan itu nilai subsidi kita itu untuk kelistrikan. Itu besar sekali. Itu disebabkan oleh banyak sekali PLTD-PLTD di seluruh Indonesia. Dimana PLTD itu mempunyai ongkos yang sangat besar buat PLN. Dan subsidi itu tentunya yang membayar adalah ya kita-kita semua Pak, taxpayers kan. Dan maka dari itu sedangkan kita lihat potensi-potensi di Indonesia itu masih sangat besar untuk pengembangan, tapi kita belum melaksanakan sedangkan di luar negeri. Contoh kalau Bapak lihat Norway atau negara-negara Eropa yang lain, mereka itu 98% itu dari renewable energy Pak. Pembangkitan listrik, penggunaan listrik di negaranya tersebut gitu. Karena mereka sudah di-flop dulu, makanya the cleaner air di sana pun sangat-sangat signifikan ya kalau dibanding di sini ya. Nah, energi itu banyak potensinya, cuman kita belum dikembangkan. Nah, lalu pada saat itu kita semua itu sudah merasa, you know what, I think this is what we want to do. Kita berpikir bahwa kalau kita mau bisnis, let's do the right business yang bisa mempunyai dampak yang positif. Lalu yaudah deh, kita nyemplung deh. Kita nyemplung, kita locked in, kita fokus. Kita fokus terus membangun, terus membangun, terus membangun. Dan sekarang kita di sini sudah mencapai takwapio. Dan kita selain dari proyek-proyek itu, kita juga mempunyai sekitar 50 MW yang sudah dalam DPTPLN yang akan segera bisa kita siap untuk direalisasikan. Oke, nah kita bicara mengenai energi baru, terbaru. Karena ini kan juga ada beberapa jenis yang fokus. Menjadi perseruan itu yang bagian mananya nih, Pak Aldo? Oke, beberapa jenis juga banyak bisnis modelnya, Pak. Ya, tipenya apa ya? Pembangunan lezik tenaga air, pembangunan lezik tenaga surya, atau solar panels, geothermal also renewable energy, wind also geothermal energy. Dan kita memang mempunyai potensi-potensi tersebut. Tetapi di Indonesia nih, kalau kita ngomong potensi, salah satu yang besar, dan yang dimana teknologinya sudah mature, itu adalah hydropower. Karena apa? Karena kita diberkati dengan banyak hutan, diberkati dengan banyak sungai gitu kan. Dan seperti apa sih caranya Arcora itu, hydro itu bisa mengembangkan? Kita fokus kepada potensi core business kita yang kita punya, yaitu hydropower. Dan kita mau fokusnya di situ, jelas keunggulan hydropower juga adalah hydropower bisa beroperasi baseload. Kalau kadang-kadang solar panel kan harus siang bisa, malam nggak bisa gitu kan. Kalau hydropower kebetulan bisa baseload Pak, siang dan malam produksinya sama gitu. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan juga. Tetapi sesuai dengan visi-visi kita, kita tetap harus mengembangkan seluruh potensi yang ada, dan maka dari itu kita akan mulai juga untuk pengembangan di solar panel atau PLTS surya itu Pak. Oke, itu dia. Memang fokus tetap hydropowernya ya? Tetap core-nya di situ. Baik, berikutnya kita akan sampaikan, infografik terkait dengan kepemilikan saham dari ARCO. Ya, ini dia setelah IPO, kita lihat data yang bisa Anda selesikan di layar televisi Anda. PT. ARCORA Bakti Indonesia sekitar 40%. Kemudian ACEI Singapore Holding Private Limited itu 32%. Masyarakatnya sekitar 20%. Dan bagaimana dengan posisi aset, kemudian liabilitas dan ekritas dari ARCORA Hydro TBK? Aset tercatat 689,02 miliar rupiah per 31 Desember. Kemudian liabilitinya 518,7 miliar rupiah dan ekritas 170,3 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aldo. Pak Aldo, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, komposisi kepemilikan saham, kemudian dari aset, liabilitas dan ekritas, bagaimana Anda melihat komposisinya nih? Untuk melihat kinerja ke depan nih Pak Aldo, untuk perusahaan sendiri. Ya, yang jelas Pak, ini kan IPO ini pasti akan improve our capital structure ya. Dan juga setelah kita lihat juga bahwa ARCORA itu mempunyai proyek pipeline yang cukup besar. Artinya kita memerlukan CAPEX juga untuk pembangunan pembangunan. Cuma, CAPEX tersebut pun akan diiringi dengan peningkatan dari kinerja perusahaan. Contohnya, sekarang ini di akhir 2021 itu kita mempunyai revenue kan 198, kita membukulkan revenue 198 miliar, dengan net income akhir 2021 50 miliar. Nah, di 2021 quarter 1 aja, baru satu quarter aja, kita revenue udah mencapai 69 dan net income kita udah 28. Jadi, udah 50% dari the whole year of net income dari last year ya. Dan kita menargetkan revenue kita akan naik, sorry, net income kita akan naik sekitar 60% ya di akhir tahun ini. Oke, dan kalau kita bicara mengenai komposisi tadi, bahwa pengembangan dari energi baru terbarukan, ini kan juga menjadi fokus dari perusahaan. Dan saat ini memang core-nya masih kepada hydropower. Pengembangan ke depan, ini yang menjadi salah satu perhatian mungkin bagi para investor ini, kemana lagi? Karena kan kita tahu pemerintah ini ingin mencoba menghapus energi, kita tahu yang berdasarkan dari batu bara ataupun pembangkit listrik tenaga diesel. Ini bagaimana nih, KANS-nya? Ya, oke. Again, itu merupakan, untuk mencapai ke sana, kita tuh membutuhkan kolektif effort, Pak. Kolektif effort itu effort bersama-sama yang dilaksanakan dua, tiga malah ya, dari sisi pelaku usaha seperti kita, pemerintah dan juga masyarakat gitu. Dan tentunya jika demand-nya itu atau keinginannya itu untuk energi terbarukan itu tinggi, pastinya kita akan terus bisa lebih bergembang lebih cepat. Dan kenyataannya sekarang, bahwa negara-negara itu, negara-negara di dunia ini sudah mempunyai kolektif effort tuh. Satu, pertama, mungkin kita lihat dari zamannya Kyoto Protocol ya, Pak ya. Di Kyoto Protocol, lalu ada Paris Agreement, dan yang paling terakhir itu COP26. Itu membuat seluruh negara-negara itu mempunyai komitmen yang tinggi. Bahwa, udah deh, now it's time to change, now it's time to make effort, and now it's the time to take action. Dan itu mengefek kepada Indonesia mempunyai komitmen untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dari sekarang itu sekitar 15 persen menjadi 23 persen di tahun 2025. Nah, that number alone, Pak, itu mempunyai arti bahwa Indonesia itu akan meningkatkan 7.000 megawatt. That's a lot of number. Oke. Yang di mana 7.000 megawatt itu harus harus keluar dari sumber renewable energy. And this is what we think our Quora itu bisa ikut andil untuk 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 mencapai target tersebut gitu. Karena again, this is merupakan effort yang sudah tahapnya udah bukan gara-gara it's a good thing, tapi ini udah inevitable. If you want to save our humanities, kemanusiaan kita from climate change, yeah, this is it's inevitable we have to do it. Dan again, collective effort itu harus dilaksanakan oleh semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, ya. Nah, di sini makanya ya, silahkan Pak. Oke, bicara mengenai tantangan terbesar yang saat ini juga masih dihadapi perserahan untuk pengembangan energi baru-terbarukan itu seperti apa? Karena kan memang ini sudah menjadi fokus dari pemerintah sendiri, tapi kan butuh waktu yang lama, sementara Anda juga terus menekan bahwa kita harus mengejar profit misalnya, tapi juga harus lebih mempercepat juga dari sisi produktivitas energi baru-terbarukannya, Pak Aldo. Ya, nah ini mungkin pertanyaan yang cukup cukup sangat baik ya Pak ya. karena gini, dari dulu tuh challenge-nya renewable energy itu kita tuh dikategorikan adalah sebagai energi yang mahal. Itu merupakan suatu paradigma ya yang selama ini ada. Wah, renewable energy mahal gitu. Faktanya sekarang ini kita bisa tahu bahwa untuk hydropower itself kita tuh sebetulnya tuh sudah bisa bersaing loh dengan tenaga-tenaga fosil yang lainnya. Contohnya, untuk proyek kita yang di Tomasa, kita tuh teratangan dengan fit-in tarif itu 787 rupiah atau sekitar 5 cent. Sedangkan proyek ketiga sekitar 5,4 cent. Itu sudah harganya sangat kompetitif. Dan itu pun sudah dibawah harga biaya produksi PLN. Dan hydropower itself, kalau seandainya itu kita developnya itu secara efektif, itu tuh bisa mempunyai ongkos capex yang cukup rendah. Sehingga kita tuh udah bisa menjadi kompetitif. Jadi sebetulnya paradigma itu sudah gak berlaku lagi. Terutama untuk hydropower ya Pak ya. Karena hydropower itu sudah terbukti kok bisa dikembangkan dengan harga yang kompetitif. dan selain itu juga yang perlu kita tahu bahwa dampak ongkos-ongkos dampak lingkungan kedepannya juga gak ada. Gitu kan ya. Ya, itu sudah pasti kalau kita bicara mengenai energi terbaru karena akan kembali lagi ke alam. Tapi bagaimana dengan teknologi? Biayanya kan apakah juga masih tinggi kalau kita bicara mengenai pengembangan dari pembangkit listriknya? Kalau memang harga jualnya juga bisa kita tekan harusnya pun dari teknologinya tidak terlalu mahal lagi saat ini. Waldo. Ya, salah satu hal yang sangat cantik tentang hydropower Pak ya. Hydropower itu sebetulnya adalah teknologi yang sudah sangat mature. Ini itu sudah dikembangkan itu sudah lebih. Yang di Indonesia aja ada satu power plan di Pangalengan Bandung itu dari tahun 1926 kalau gak salah. Itu masih berjalan lupa. Itu di-reflop sama Belanda dulu. Jadi teknologinya itu sudah sangat mature. Efisiensi turbin aja contohnya sekarang udah 97%. Sorry, efisiensi generator udah 97%. Sometimes 97,5%. Efisiensi turbin udah 92% lebih. Jadi memang teknologi udah sudah sangat mature. Sudah sangat bagus dan harga pun sudah bisa kompetitif gitu. Dan memang untuk membangun satu power plan itu memang ongkosnya sedikit lebih mahal dari fosil. Fosil fuel base. Tetapi yang perlu dikembangkan di sini adalah memang investasi awal besar tetapi di depannya kita gak ada biaya pengoperasian. Karena kita tidak membelukan bahan bakar dan kita tidak terekspos terhadap fluktuasi harga komoditas. Jadi itu merupakan beberapa plus poin lagi yang ada untuk industri rejuven energy ini, Pak. Oke, itu dia. Memang yang perlu dicermati adalah biaya awalnya saja pada saat kita ingin membangun power plan-nya sendiri. Berikutnya kita tinggal menikmati hasilnya saja begitu ya, Pak Aldo. Correct, correct. Lantas bagaimana rencana ke depan nih? Apa yang sudah disusun setelah IPO? Yang jelas gini, Pak. Kalau kita setelah kita IPO kita mau fokus on couple of stuff ya. Maksudnya kita kan this is growth money. Satu, kita mau ada fokus pada dua. Yaitu pengembangan usaha kita secara organik maupun inorganic. Kalau yang secara organik itu sudah jelas, Pak. Karena ARCO itu sudah memiliki projek-projek yang dalam daftar tunggu kita atau pipeline kita untuk segera dikerjakan. Selain itu pun kita sudah memiliki 50 megawatt yang sudah lolos dalam DPTPLN yang dalam quote-unquote setelah kontrak itu akan segera langsung siap untuk dikerjakan. total kita yang akan dikonstruksikan ada 15,4 dan total yang sudah dalam DPTPLN ada 50 megawatt. Dari yang IPO proceed ini akan bisa menyelesaikan proyek-proyek yang dalam jangka waktu akan sedangkan sudah dikonstruksi. Sedangkan yang dalam DPTPLN setelah kita kontrak itu ada 50 megawatt dimana itu memerlukan sekitar 1,5 triliun, Pak. Untuk capex yang kita kita bangun, gitu. Tapi itu juga bisa dibuktingkan kalau kita membangunnya dengan betul. proyek-proyek Renewable Engine itu walaupun mahal tetap bisa memberikan good return kepada shareholders. Itu bersalah dari angka-angka net profit kita. Secara fundamental we're very optimistic dan kita juga yakin arah pemerintah juga semakin baik ya. Secara inorganic our growth pastinya kita tetap aktif juga untuk melaksanakan potensi-potensi akusisi yang ada terutama dengan teman-teman kita yang 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 ingin berpartan sama kita juga ada beberapa yang kita telusurin dan kita semua sangat 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 happy lah dengan dengan future kita. Oke, itu dia pemirsa dari Bapak Aldo Artoko Presiden Direktur PT. Arkura Hydro TBK. Memang ini menjadi satu hal yang menarik untuk dicermati bagi para investor karena energi baru terbarukan menjadi fokus dari pemerintah juga berarti demand-nya juga akan bertambah potensinya ke depan juga masih memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Baik Pak Aldo terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Aldo terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review saya Prasetyo Wibo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.